Beberapa tahun terakhir gue mengalami kerontokan rambut yang parah hingga rambut gue jadi kayak gini Dan disaat gue desperate, gue berpikir udah gak ketolong lagi gue bakal jadi om-om botak Ternyata mujizat terjadi, sekarang rambut gue jadi begini Mari kita bahas proses apa yang gue jalanin FYI, ini tanpa transplant Selamat pagi siang sore atau malam Perkenalkan gue Alit Susanto dan gue adalah salah satu korban kebotakan dini Sejak usia 25 rambut gue udah rontok parah dan menciptakan male bald pattern atau botak M Cuman setelah menginjak usia 30 kebotakan itu makin parah dan makin hancur Itu sampe kebelakang gue udah mulai ada pattern botaknya Jadi bener-bener bagian belakang tuh abis Seperti di foto ini Abis itu gue akhirnya nyoba ya namanya orang mengalami kebotakan itu pasti banyak hal yang pengen dicoba Untuk di regain rambutnya lagi ya Nah gue udah nyoba segalanya tuh Minoxidil lah, obat penumbuh rambut lah, krim penumbuh rambut lah Pada akhirnya semua itu kurang sukses atau kurang berhasil Banyakan tuh yang terjadi adalah scam atau produk-produk yang dijual di online-online dengan testimoni palsu Nah itu yang rugi itu bukan masalah duit aja ya, duit ya bisa dicari lagi Tapi yang rugi adalah waktu dan dedikasi karena yang namanya melakukan treatment rambut itu butuh dedikasi yang super Apalagi kalau kita misal pakai minoxidil, sehari harus dua kali ngoles pagi hari dan malam hari Terus dibiarin dua jam gak boleh keringetan harus setiap hari kayak gitu Memang sempet membaik waktu itu dengan minoxidil Cuman ternyata saat kita berhenti pakai minoxidil Rontok lagi dan bahkan lebih parah Sampai akhirnya gue menemukan sebuah treatment di klinik Fermanina yang namanya adalah PRP Treatment Dimana treatment ini itu beda dari transplantasi, kita tidak menanam rambut Melainkan menghidupkan kembali folikel-folikel rambut kita Nah kemarin waktu gue kesana, gue itu langsung dicek dulu tuh Pakai kamera makro gitu yang kayak buat endoskopi Dilihat apakah folikel gue tuh masih ada Dan ternyata botak gue walaupun pelontos itu masih ada folikel kecil-kecil Jadi dia itu mau numbuh, ngelewatin kulit gagal Numbuh mau ngelewatin kulit gagal Tidak lain dan tidak bukan itu karena faktor DHT Atau dihydrotestosteron namanya Itu adalah sebuah hormon yang wajar diproduksi oleh pria Dan efek dari hormon itu adalah mengurangi nutrisi yang ngasih makan nih folikel kita Sehingga rambut kita gagal tumbuh Tidak bisa dihindarin Beberapa orang karena faktor genetik itu DHT nya juga sangat tinggi Yang efeknya adalah membuat mereka botaknya benar-benar parah dan kincelong Setelah di diagnosa ketahuan masalahnya apa Akhirnya gue menjalani treatment PRP namanya Treatment PRP ini apa sih? Ini sebenarnya proses menutrisi rambut kita, folikel ini Dengan cara ngambil langsung dari tubuh kita sendiri Maksudnya gimana? Nah, jadi di PRP treatment yang gue lakuin tiap 3 minggu itu Gue diambil darahnya Diambil darahnya, lalu dimasukin ke mesin darahnya Untuk dipisahin Nah, yang diambil cuma plasma darahnya doang Abis itu disuntikin di kepala gue sendiri Tung, 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 tung Disuntikin ke area yang botak Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk menutrisi folikel kita Agar si akar rambut ini kembali kuat Dan dia bisa tumbuh kembali Selain treatment itu juga tentunya ada obat jalannya dong Obat jalannya apa? Gue dikasih DHT blocker namanya Jadi ini obat yang harus kita konsumsi sebutir sehari Gunanya untuk ngeblok si hormon DHT itu tadi Yang bikin rambut kita gak bisa tumbuh atau rontok Dengan bantuan obat itu yang diminum tiap hari Lalu juga ada serum yang kita semprot di kepala sehari sekali Dan juga sampo yang mengandung biotin Hal itu gue lakuin PRP itu tiap 3 minggu Gue balik lagi diambil darahnya Diambil plasma darahnya Lalu disuntingin kepala Obatnya gue minum sebutir sehari Serumnya gue semprot sehari sekali Sama keramas 2-3 hari sekali lah ya Dan akhirnya di bulan pertama pun udah mulai keliatan Impactnya ya Maksudnya kayak rambut kecil-kecil mulai nongol Wah, gue ngerasa Ini treatment udah bener sih Udah bener banget Terus di bulan kedua Treatment udah mulai Nutupin nih yang bagian belakang kemarin Sudah mulai ada pattern U gitu di bagian belakang Udah mulai U nih sampai sini Nah mulai ketutup di bulan kedua Dan di bulan ketiga Akhirnya nongol semua rambut yang bagian depan juga Dan ini bagian sini pun sudah mulai ada rambut-rambut halus Atau kita sebutnya velus ya Bulu monyet Ini udah mulai nongol juga Hal ini termasuk mujizat menurut gue Dimana kemarin tuh gue udah berpikir botak Itu udah gak mungkin bisa di-reverse lagi Jalan satu-satunya ya Pakai wik tempel Atau Transplantasi Tapi so far Dari tiga bulan gue jalanin ini treatment Gue merasa cukup puas Tanpa transplantasi pun Rambut gue udah mulai kembali tumbuh Dan ini makin kesini Progresnya tuh makin cepet Makin lebat Untuk sampai di level ini aja gue udah happy banget Ini sebenernya adalah Wujud rambut gue Sesuai dengan Sepuluh tahun yang lalu Ini gue kasih lihat fotonya Nah itu fotonya Kayaknya bukan sepuluh tahun lalu gitu ya Dua belas tahun lalu kali ya Nah jadi dari dulu pun Sebenernya jedet gue udah agak begini ya Dari jaman gue muda pun udah M depannya Nah untuk itu Si treatment ini akan tetap gue lanjutin Kalau ada pertanyaan Apakah itu bisa long last Mas Alit Kalau kita berhenti treatment gimana Sebenernya kalau PRP nya sendiri Memang diajurkan tetap lanjut Walaupun nanti Frekuensinya akan berubah Jadi lebih jarang gitu Terus minum obatnya juga berubah Jadi lebih jarang Karena udah di fase maintain Minum DHT blocker nya Kalau dulu waktu menumbuhin itu sehari sekali Sekarang Kalau udah oke hasilnya menurut kalian Tinggal maintain Maintain itu bisa kayak Dua hari sekali minumnya Tiga hari sekali minumnya Udah gak apa-apa Yang penting tetap ada DHT blocker Karena ini hormon yang diproduksi tubuh secara alami Selama di masa kita produktif Dia akan tetap ada Dan itu yang membuat kita Bisa kembali botak sebenarnya Nah untuk itu Kalau anjuran dari dokter tetap harus Minum DHT blocker nya Sampai nanti di usia udah gak produktif Usia gak produktif itu berapa? Nah mungkin usia 40an lebih ya 41, 42 Itu DHT nya produksinya udah gak setinggi Waktu-waktu kita produktif Atau mudah begini Makanya Untuk saat ini sih I don't mind Untuk minum obat tiga hari sekali Dua hari sekali Gak apa-apa Karena ya Di usia gue sekarang juga udah sering minum Multivitamin gitu Tiap hari ya gue anggap sama aja gitu Treatmentnya Jadi fine Untuk kedepannya Apakah ada yang mau gue lakuin lagi? Sebenernya iya Bukan berarti gue gak puas Dengan apa yang gue hasilin sekarang Ini Orang udah pada pangling gitu Dibandingkan Kemarin waktu Pala gue kinclong gitu Tapi tetap ada yang mau gue improve Yaitu step berikutnya Gue cuman pengen Benerin hairline gue Walaupun ini Dari gue usia 25 24 udah begini Tapi gue pengen punya hairline yang Lurus yang bagus gitu Biar apa Biar nanti kalau gue sisiran ke belakang Modelan uppercut itu bagus Kalau sekarang gue sisiran uppercut jadi kayak logo Batman Nah gue gak mau Gue bakal transplant dikit bagian sini Nah untuk proses transplantnya nanti akan gue bikinin video lagi Tapi untuk video sekarang gue jelasin aja bahwa Treatment PRP itu solutif buat kalian yang ngalamin kebotakan dini Dan bisa segera ditangani sebelum itu udah jadi permanen Kayak udah gak ada follicle lagi Udah gak ada pori-pori lagi Nah itu Itu udah susah untuk dibalikin Kalau Kasus gue kemarin ternyata bagian sini tuh masih Masih banyak Follicle nya Cuman mereka gagal numbuhin rambut aja Jadi saat dia di Kasih nutrisi Dari plasma darah Ini Follicle nya hidup kembali Dan dikasih DHT blocker Dia udah bisa Tumbuh Dengan lebat lagi Nah Semoga info gue di episode kali ini bisa Nambahin pengetahuan kalian Kalau kalian pengen tau lebih lanjut Mengenai PRP treatment ini Kalian bisa Nih cek instagramnya Farmanina Atau Konsultasi dulu lah minimal Kalian bisa datang di klinik yang di tebet Maupun yang di pik Atau konsultasi online dulu di instagramnya Jadi Semoga apa yang gue sampaikan Bisa bermanfaat buat lo Semoga kita bisa Regain our confidence Dengan Rambut yang lebat lagi Gak kayak om-om lagi Kalau ada pertanyaan Kalian juga boleh tulis di kolom komen Nanti gue balesin di waktu sengkel Terima kasih banyak teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa